Pahlawan gurun jilid 4. Hektometer, secara tidak tahu malu dia malah bergelak tertawa, tutur lihaiko lebih lanjut. Karena itu aku menjadi makin jauh tertipu olehnya. Dia memuji pula akan jiwa pahlawanku, kata naik kata-katanya itu hanya sebagai pancingan belaka dan sekarang dia merasa lega karena tekatku bulat dan jiwaku tetap kukuh. Dia menyatakan bahwa akhir-akhir ini ia telah berusaha mencari jalan baru untuk lari, mumpung pengawasan musuh sekarang jauh lebih kendur, maka kesempatan lari sangat besar meskipun bahaya juga tetap ada. Obrolannya itu telah sangat menarik hatiku sehingga aku percaya penuh kepadanya. Yang menjadikan pertimbanganku justru aku khawatir membuat susah dia. Bahkan dia, hakikatnya aku tidak pernah berpikir ada tipu muslihat dibalik ajakannya melarikan diri itu. Bahkan dia membusungkan dada dan menyatakan siap sehidu semati dengan aku. Karena pernyataannya yang gagah berani itu, aku menjadi tidak enak untuk menolak maksud baiknya untuk lari bersama. Bahkan terpaksa aku menerima bujukannya untuk menggendong aku, maklum keadaanku boleh dikata sudah cacat. Dan usaha lari sekali ini ternyata dapat lolos dengan selamat. Kami lari ke pegunungan, memangnya kesehatanku sangat lelah, dalam pelarian kurang makan dan terlalu lelah pula, maka keadaanku tambah payah. Dia minta maaf padaku, mengatakan lebih suka mati bebas daripada binasa di tangan musuh. Sesungguhnya semangatku memang jauh lebih baik daripada waktu masih berada di penjara musuh, walaupun deretaku tidak berkurang karena siksaan penyakitku itu. Sebab itu pula aku merasa terima kasih malah padanya. Hanya dia satunya kawanku, siang dan malam kami selalu berhadapan, maka segala apa yang inginku kemukakan terpaksa harus dikatakan padanya. Orang sakit senantiasa merindukan rumah, tanpa terasa aku pun banyak menceritakan tentang keadaan keluarga ku kepadanya. Sakitku makin payah, aku tahu ajaku sudah dekat, meski aku menyatakan mati pun rela, tapi sebenarnya masih ada dua urusan yang mengganjel di dalam hatiku. Pertama adalah mengenai dirimu. Kedua ialah tentang kitab militer yang belum selesaiku susun itu. Aku telah bercerita kepadanya bahwa waktu aku ditawan musuh usiamu baru tiga tahun. Kalau di tengah kecamuknya perang itu kalian ibu dan anak tidak mati, maka sekarang layaknya kah sudah berumur tiga tahun? Sebab itulah aku telah minta pertolongannya bila mana aku sudah mati, hendaknya dia berusaha menyelamatkan diri dan kalau sempat sudi mengunjungi kampung halamanku untuk mencari kau, pantas dia tahu begitu jelas tentang hari lahirku segala, ujar sulem dengan senyum pahit. Dia memang telah menemukan aku. Tapi aku menjadi ikut tertipu pula. Tentang kitab ilmu militer yang kupikirkan ini, ku katakan kepada si Yaitiong agar kelak bila ibu dan anak kalian dapat dijumpai, ku suruh dia minta kitab pusaka ini kepada kalian. Setelah dia menemukan kini, apakah dia sudah pernah minta kitab tersebut kepadamu? Pada malam kedua dia lantas minta kitab pusaka ini padaku, kata sulem. Tatkala itu aku belum tahu kalau dia adalah hayah palsu. Cuma aku pun sudah menaruh curiga padanya. Maka aku sengaja membohongi dia, untung aku tidak tertipu lagi. Maksudku memberitahukan tentang kitab pusaka kita ini ialah minta dia membawa kitab pusaka ke daerah Kang Lam untuk dipersembahkan kepada salah seorang pahlawan yang berani menghadapi musuh dengan jiwa patriot sejati. Dengan demikian barulah terkabul cita-citaku selama ini. Sungguh aku menyesal, sampai begitu jauh aku sama sekali tidak tahu tipu musliatnya yang ingin mengangkangi kitab pusaka kita ini dan hendak dipersembahkan kepada Ken Mongol demi kepentingannya, bahkan ku beritahukan rahasia kitab ini padanya. Waduh, dengan memberitahukan semua rahasiamu padanya, itu berarti sangat membahayakan ayah sendiri, ujar sulem. Memang benar, kata Lihaiko pula. Setelah berhasil memancing seluruh rahasia yang berada padaku, mendadak sikapnya berubah, dengan tertawa ia berkata padaku bahwa aku toh sudah mendekati ajal, ia tak sabar lagi ikut menderita lebih lama di pegunungan sunyi itu, maka aku hendak disempurnakan agar lebih cepat bebas dari penderitaan. Habis itu ia terus mencekik leherku sehingga aku tidak bisa bernafas. Dalam sekejap saja aku sudah tidak sadarkan diri. Entah selang berapa lama, dalam keadaan samar-samar ku dengar suara keresek, ternyata daya perasaku telah pulih sedikit. Agaknya bangsat itu mengira napasku sudah putus dan mungkin wajahku yang beringas ketika dicekik telah menakutkan dia sehingga cekikannya telah menjadi kendur. Setelah pulih perasaanku, ternyata aku terbaring di dalam sebuah liang galian, jelas dia hendak mengubur aku hidup-hidup. Aku tahu maksudnya mengubur aku hanya bertujuan agar tidak diketahui orang lain dan tamatlah orang yang bernama Lihaiko di dunia ini, yang ada hanya Lihaiko palsu saja. Waktu itu sungguh aku sangat gemas, tapi apa dayaku? Terdengar suara pasir dikeruk dan diuruk ke atas tubuhku, lambat laun tanganku sudah terbenam, lalu kakiku dan kepalaku, seluruh tubuhku sudah teruruk oleh pasir. Selagi ajaku semakin mendekati gerbang akhirat, agaknya aku masih mujur, tiba-tiba ada suara orang bercakap, lalu ada suara tindakan orang mendatangi. Kemudian barulah aku tahu, rupanya bangsa Tsiahitiong itu anggap aku pasti sudah mati, ia khawatir dipergoki orang yang akan tahu perbuatannya yang keji, maka lekas-lekas melarikan diri. Untunglah pulihnya sedikit daya rasaku itulah jiwaku dapat tertolong. Anak Lem, sekarang tentu sudah tahu siapakah yang menolong aku bukan? Yakni mereka kakak beradik. Baru sekarang Sulem mengetahui Nona tadi adalah adik perempuan NIO2 lekas-lekas yang menjura dan mengaturkan terima kasih atas budi mereka yang telah menyelamatkan jiwa ayahnya. NIO2 sempat menahan Sulem sehingga tidak jadi menjura, katanya, menolong sesamanya. Adalah kewajiban suci kaum kita. Apalagi sekarang kita sudah orang sendiri, mana kami dapat menerima penghormatanmu setinggi ini? Ya, sejak tadi belum ku katakan padamu, adik perempuanku ini bernama Wan. Atas penghargaan Lilopek, beliau telah menerima adik Wan sebagai anak angkat. Tapi ku kira kalau adikmu menerima penghormatan anak lem juga pantas, ujar Lihaiko dengan sungguh-sungguh. Ketahuilah anak lem bahwa bisanya aku hidup sampai sekarang adalah berkat perawatan anak Wan. Selama setengah tahun ini tanpa mengenal lelah dia telah menjaga dan meladani aku, jauh lebih rajin daripada putri kandungku sendiri, anak tu. Tak perlu kau menghalangi anak lem kalau dia tidak menjura pada anak Wan. Rasa hatiku juga tidak tenteram, tanpa ayah lagi Sulem lantas menjura kepada NIO1. Karena tidak pantas mengangkat bangun Sulem, NIO1 menjadi merah jengah, terpaksa ia pun ikut berlutut dan balas memberi hormat. Haha, bagus kalian memang harus saling hormat seperti terhadap tamu, seruli Haiko dengan tertawa. Istilah saling hormat seperti terhadap tamu biasanya hanya dipakai dalam kiasan hubungan baik antara suami-istri dan tidaklah lazim digunakan antara kakak dan adik. Keruan muka Sulem menjadi merah. Banyak terima kasih atas perawatan Wan Moai terhadap ayah selama ini, kata Sulem. NIO1 menjawab, tapi kedatanganmu inilah melebih segala macam obat yang paling mujarab. Tanpa obat juga sakit ayah pasti akan lekas sembuh. Semoga demikian hendaknya, ujar Sulem. Melihat sikap NIO1 yang bebas dan lugu itu, segera rasa kikuk Sulem tadi juga lantas lenyap. Dalam hati ia berpikir, ayah barangkali sudah pikun, masakah boleh menggunakan istilah tadi untuk mengungkap hubunganku dengan Wan Moai. Tapi mungkin ayah tidak sengaja, kalau aku berpikir terlalu banyak mungkin malah akan menimbulkan sangkaan jelek. Dengan berser kemudian lihai kau bicara pula, sekarang tinggal satu cita-citaku saja yang belum terkabul. Tentang ini, ai, bihar dua tiga hari lagi akan ku bicarakan padamu. Ia pandang Sulem, lalu pandang NIO1 pula seperti sedang merenungkan sesuatu, sikapnya kelihatan mulai lelah. Kau sudah terlalu banyak bicara ayah, hendaklah mengasuh dulu, ujar NIO1. Entah memang sudah terlalu lelah atau karena kelegaan hatinya, maka setelah minum teh jinsom tidak lama lihai kau pejamkan mati sudah lantas pulas dengan nyenyak. Dengan suara pelahan NIO1 berkata, sudah beberapa malam ayah kurang tidur, syukurlah sekarang dia bisa tidur sekenyangnya. Koko, persediaan jinsom sudah habis, silahkan kau mencarikan lagi. Kiranya pegunungan arkeh itu banyak menghasilkan jindom, sebabnya lihai kau bisa tahan hidup sampai sekarang besar bantuan NIO2 yang telah mencarikan jinsom untuk diminumkan padanya. Pertama karena merasa tidak enak berada berduaan dengan NIO1, pula memang ada hal-hal lain yang hendak ditanyakan kepada NIO2. Maka Sulem berkata, NIO2 aku-aku ikut pergi bersama kau. Baiklah, aku mencari jinsom, kau boleh bantu aku mencari kayu bakar, kata NIO2. Setiba di tengah rimba yang lebat, tanpa susah NIO2 sudah menemukan sebuah tumbuhan jinsom yang cukup besar. Habis itu lantas bantu Sulem mengikat kayu kering yang telah dikumpulkan. Pada kesempatan itu Sulem bertanya kepada NIO2, NIO2 aku, gurumu Pitai Hiyap adalah murid ahli waris Gobi Pei. Mengapa engkau jauh tinggal di pengundungan sunyi dirantau orang panjang sekali kalau diceritakan, tutur NIO2? Sama seperti kau, aku pun keturunan dari keluarga Panglima Perang, leluhur kami yang pertama adalah NIO Lengkong yang pernah membantu Song Taichong mengamankan negeri Liao. Hah, kiranya NIO2 aku adalah keturunan NIO Koh Chiang, Panglima-Panglima keluarga NIO yang termasuhur itu, seru Sulem terkejut dan girang. Keluarga NIO memang keluarga Panglima Perang yang sangat termasuhur, dimulai dari NIO Kah Giap, NIO Lengkong, kemudian NIO Tan Ciau, NIO Bunkong dan lain-lain, turun-temurun selama dua ratusan tahun telah banyak berjasa bagi negara sehingga meninggalkan banyak legenda di kalangan rakyat. Kebesaran keluarga Panglima NIO boleh dikata sukar ditandingi oleh keluarga leluhurli. Sulem seumpamanya. Sejak bangsa Song hijrah ke selatan, keluarga NIO juga terpencar, ada yang ikut mengungsi ke selatan, ada pula yang cuma mengasingkan diri di daerah pendudukan Kim, yang belakangan ini termasuk leluhut NIO2. Ketika NIO2 berusia 18 tahun, ada orang mengetahui mereka adalah keturunan NIO Koh Chiang, ayahnya khawatir dimusuhi penguasa Kim, maka setelah mengatur tempat tinggal anggota keluarganya di kampung, ayahnya lantas membawa NIO2 menyusup ke selatan. Akan tetapi kedatangan mereka di selatan tidak mendapat penghargaan selayaknya, ayahnya cuma diberi suatu jabat tanah rendah sebagai pelatih militer sesuai dengan bakatnya sebagai keturunan penglima perang. Tatkala itu kerajaan Song berada di bawah genggaman pembesar Dorna Gui Liang Sin sebagai perdana menteri, pemerintahan bobrok dan pembesar-pembesarnya korup. Ajah NIO2 menjadi patah semangat dan tidak ingin NIO2 mencari kedudukan, sebaliknya NIO2 dikirim berguru kepada sahabatnya yaitu Piyok Teh dari Gobi Pei untuk belajar ilmu silat. Dengan cepat belasan tahun telah lalu, kebetulan tahun itu Wan Yen Liang dari kerajaan Kim mengadakan serangan besar-besaran ke selatan dan mendapat perlawanan mati-matian dari rakyat. Banyak pembesar-pembesar pemerintah pusat Song yang ketakutan dan lebih suka menyerah pada musuh, hanya seorang panglima bernama Gi Unbun yang berani mengadakan perlawanan terhadap musuh. Gi Unbun hanya seorang panglima menegah tentaranya, cuma belasan ribu orang saja tapi harus menghadapi tentara musuh yang berjumlah jutaan banyaknya. Tertarik oleh jiwa pahlawan Gi Unbun tanpa pikir Raya NIO2 lantas menggabungkan diri 3.000 tentara baru yang belum selesai dilatihnya itu. Dalam pertempuran besar DJ Siki yang terkenal itu, Gi Unbun hanya seorang panglima menengah, tentaranya cuma berjumlah lebih sedih ditambah bantuan dari Laskar Rakyat yang menggabungkan diri dari berbagai jurusan, akhirnya tentara Kim Siki yang habis-habisan. Mestinya dengan kemenangan besar itu Gi Unbun dapat memimpin tentaranya terus menyerbu musuh lebih jauh ke utara. Namun sejarah Gak Hui telah berulang, Perdana Menteri Gwi Liang Sin kembali menjadi Jin KWE ke-2. Walaupun Gi Unbun tidak dibunuh seperti Gak Hui dengan fitnah yang dicari namun Gi Unbun telah ditarik dari garis depan dan diberi kedudukan yang lebih tinggi, tapi tak berkuasa. Sebaliknya ayah NIO2 dituduh meninggalkan jabatannya tanpa perintah dan dimasukkan penjara untuk menunggu keputusan. Karena tidak tahan derita di dalam penjara, akhirnya ayah NIO2 membunuh diri. Sebelum membunuh diri ayahnya menulis sepucuk surat wasiak dan minta bantuan seorang Sipir Bui agar disampaikan kepada NIO2. Sipir Bui itu sungguh orang yang baik. Ia telah menceritakan apa yang diketahuinya mengenai ayah NIO2 dan memberi bantuan kepada NIO2 untuk menyusup kembali ke utara sesuai dengan pesan ayahnya. Belasan tahun meninggalkan rumah, ternyata keadaan sudah banyak berbah. Ibu NIO2 dalam keadaan sakit parah, adik perempuaannya belum dewasa, harta benda juga sudah terjual habis untuk ongkos penghidupan. Untunglah NIO2 masih sempat bertemu dengan ibunya sebelum orang tua itu menghembuskan napas penghabisan. Setelah ibunya mati, penghidupan dirasakan semakin berat. Yang lebih celaka lagi rupanya pulangnya NIO2 dari selatan telah diketahui pula oleh penyelidih pemerintah Kim sehingga pembesar setempat diperintahkan menangkapnya. Untung NIO2 berhasil meloloskan diri dengan membawa adik perempuannya yang masih muda belia itu. Kembali ke selatan terang tidak bisa, akhirnya terpaksa mereka kabur ke Mongol. Tat kala itu jengis Khan belum mempersatukan bangsa Mongol sehingga orang Hon masih bisa bebas bergerak. Bahkan ada sebagian kelompok suku Mongol itu menjemput baik kedatangan orang Hon untuk mengajarkan bercocok tanam. Maka NIO2 dan adik perempuannya lantas bermukim di lembah pegunungan Arkeh ini dan bertani di situ bersama pendatang dari berbagai tempat. Namun penghidupan di Mongol juga tak aman sebagaimana disangka, hasil tani yang diperoleh dengan susah payah seringkali dirampas juga oleh bangsawan Mongol. Tanah pertanian yang sudah digarap lalu dikangkangi. Lebih berat lagi, saat itu jengis Khan telah berhasil mempersatukan Mongol, ada aturan yang menetapkan setiap orang harus dinas militer tak peduli asal mana suku. Bangsanya. Karena itu keadaan menjadi lebih payah, sudah digencet dalam pencarian nafkah dibebani macam-macam kewajiban lagi. Maka banyak teman-teman yang kabur ke tempat lain, ada lagi yang bergelandangan di padang rumput luas untuk menghindari tekanan itu. Ada yang umurnya sudah lanjut. Terpaksa ganti haluan menjadi tukang, pemuda yang tak berhasil kabur banyak ditangkap dan dipaksa bekerja. N.Y.O.2 dan adik perempuannya yang sementara itu sudah besar lantas menyingkir kelereng pegunungan yang terpencil dan hidup dari berburu. Walaupun kesepian tapi jauh lebih bebas daripada bertani. Di sinilah Merk mendengar tentang perjuangan di dalam kamp tawanan, dari seorang pelarian dapat pula diketahui pula tentang kepemimpinan Li Haiko. Dan secara kebetulan juga mereka dapat menyelamatkan Li Haiko dan kekejaman Xiaetiong. Begitulah secara ringkas N.Y.O.2 menceritakan kisah hidupnya. Selama ayahmu dirawat di Siong Hangkok, pernah beberapa kali aku menyusup keholin, tutur N.Y.O.2 lebih lanjut. Tentang Xiaetiong memalsukan diri ayahmu dan mendapat kedudukan tinggi juga telah ku ketahui. Malam itu sengaja tidak ku beritahukan padamu, soalnya aku khawatir kau tidak tahan dan segera menuntut balas, jika demikian tentu kau akan celaka malah. Makanya aku sengaja memancing kau ke sini. Aku paham maksud baik N.Y.O.2 aku, cuma sakit hati ini kelak pasti akan ku balas, kata Sulem. Sudah tentu, jangankan menuntut sakit hati ayahmu, biarpun tiada sakit hati urusan pribadi juga akan kita bunuh manusia yang bantu pihak yang jahat itu. Sulem menjadi teringat kepada peringatan yang ditinggalkan Beng Xiaokeng tempoh hari itu, terang pendekar itu hanya salah paham belaka. Tapi syukurlah sekarang segala persoalannya telah menjadi jelas, kelak dapat diceritakan dengan jelas kepada Beng Xiaokeng, cuma entah kapan baru bisa menjumpainya. Bayangan Beng Xia tiba-tiba muncul pula dalam benaknya. Berkat Nona itulah, maka maksud Beng Xiaokeng hendak membunuhnya telah dibatalkan dan hanya meninggalkan peringatan keras padanya. Padahal mereka cuma kenal muka sekali itu, tapi si Nona telah percaya penuh kepadanya. Sekarang duduknya perkara sudah jelas, perlu ku beritahukan padanya. Sampai di sini Sulem mengak sendiri, ia baru sadar bahwa sebenarnya orang yang ingin ditemuinya bukanlah Beng Xiaokeng, tapi sesungguhnya ialah Beng Bing Xia. Tanpa terasa wajahnya menjadi merah setelah mengetahui rahasia isi hatinya sendiri. Adik Lem, apa yang sedang kau pikirkan? Tanya N.I.O. tu tiba-tiba ketika melihat Li Sulem termangu-mangu. Oh, tidak apa-apa, sahut Sulem cepat. N.I.O. tu tidak tanya lebih jauh. Mereka lantas kembali ke gua. Selesai menaruh kayu bakar, dengan gembira Sulem berkata kepada ayahnya, Lihatlah ayah, N.I.O. tu aku mendapatkan sepotong jinsom yang besar. Ketika ia berpaling, di bawah sinar pelita yang remang tampak wajah N.I.O. wan yang sedih, pada pipinya kelihatan ada bekas air mata. Air muka Li Haiko yang siang tadi rada pucat sekarang ternyata rada kemerahan malah. Perubahan aneh ini membuat Sulem merasakan alamat yang tidak enak. Kalian tidak perlu susah mencari kranjinsom lagi, aku tidak memerlukannya, kata Haiko dengan lemah. Kemarilah, anak Lame. Janganlah ayah berpikir macam-macam, ujar Sulem. Air muka tamaknya lebih segar daripada tadi, aku tahu ini cuma soal waktu saja, mumpung aku masih kuat, aku harus katakan kepadamu hal-hal yang perlu agar anganku terkabul, kata Haiko. Jangan ayah bicara demikian, engkau takkan mati, pasti akan sembuh, seru Sulem Pailu. Li Haiko tersenyum, katanya dengan sangat tenang, anak Lame, janganlah kau berduka. Kenapa mesti takut mati? Aku telah dapat bertemu dengan kau, sungguh aku sangat kelembira dan puas. Hanya saja aku masih ada sesuatu keinginan yang belum terselesaikan, ia mengusap muka putranya, lalu menyambung, waktu meninggalkan rumah kau baru tiga tahun, dalam sekejap saja dua puluh tahun-tahun sudah lalu, tahun inikah sudah berumur tiga tahun? Ibumu sudah mencarikan jodoh bagimu. Belum? Belum, sahut Sulem dengan muka merah. Bagus, kata Haiko dengan tersenyum. Sebelum aku menutup merco biarlah ku selesaikan persoalan ini. Anak Wan telah merawat aku sekian lamanya, sukarlah bagiku untuk membalas kebaikannya, maka kau harus mewakilkan aku membalas budinya. Pahamkah kau akan maksudku? Jangan khawatir ayah, budi kebaikan adik Wan pasti takkan ku lupakan selaha hidup ini, aku pasti akan anggap dia sebagai adik kandung sendiri, sahut Sulem. Ai, anak bodoh, masakah kau masih belum paham maksud ayah? Yang ku hendaki supaya dia menjadi istrimu dan bukan menjadi adikmu saja. Aku ingin hubungan kalian ditingkatkan menjadi suami istri, dengan demikian barulah cukup membalas budi kebaikan adikmu ini. Tentang ini, ini, kakak dan adik, sahut Sulem tergagap. Ini itu apa ujar Heiko kurang senang? Kakak dan adik angkat kenapa tidak boleh menjadi suami istri? Yang jelas inilah satunya cita-citaku yang belum terselesaikan, kalian harus menetapkan perjodohan ini di hadapanku, dengan demikian barulah aku bisa menutup metu dengan tenang, tapi anak telah bersumpah akan membalas sakit hati ayah biarpun mesti mengorbankan jiwa, apakah nanti anak masih bisa pulang dengan hidup atau tidak? Belum bisa kukatakan dengan pasti, maka anak tidak ingin membuat susah adik Wan, ujar Sulem. Kurang tepatlah ucapanmu ini selah N.Y.O.T. Sekalipun kau bukan iparku juga kami kakak dan adik akan bantu kau menuntut balas. N.Y.O. Hyantit, balas lihaiko, aku harus berterima kasih atas jiwa ksatriamu. Utang budiku sudah terlalu banyak, jika mereka tidak terikat sebagai suami istri, mana aku berani menerima pengorbanan jiwa adik perempuanmu lagi dalam usahanya menuntut balas bagiku. Kulihat adik Lem rada keberatan, mungkin dia anggap adik perempuanku tidak sesuai menjadi istrinya, kata N.Y.O. T.U. Sudah sedemikian jauh pembicaraannya, Li Sulem merasa tidak dapat menolak lagi. Segera ia berkata, N.Y.O. To'ako, ucapanmu itu harus diputar balik, akulah yang merasa tidak sesuai menjadi suami adik Wan. Memang benar ucapanmu ini, anak Lem, ujar Heiko. Bicara sesungguhnya, semula aku pun berpikir sama seperti kau. Aku cukup kenal pribadi dan ilmu silat anak Wan. Untuk mencari anak perempuan sebaik dia, biarpun kau putar dunia keliling juga sukar diperoleh. Untungnya tadi aku sudah tanya dia, rupanya dia juga tidak mencelah dirimu, maka legalah hatiku. Keruan wajah ini Y.O. Wan menjadi merah, serunya, A.I., ayah, engkau. Sudahlah, kalian toh tidak perlu malu, ujar Li Haiko dengan tertawa. Sekarang kalian sudah suka sama suka, mumpung aku masih bernappas, bolehlah kalian lantas melangsungkan upacara nikah di hadapanku. Sulem terkejut, ayah masih sakit, kenapa mesti buru-buru, nanti kalau ayah sudah sembuh barulah dilaksanakan. Sakitku ini mana bisa semibuh ujar Heiko. Aku ingin menyaksikan sendiri kalian terikat menjadi suami istri di hadapanku, dengan demikian barulah aku dapat mengangkat dengan tenteram. Sudah tentu soal upacara boleh kalian langsungkan dengan memilih hari yang baiklah setelah aku meninggal. Cuma tidak perlu ditunda lama, maksudku tidak perlu pakai adat kuno, mesti berkabung sekian lamanya segala. Paling baik sepulang rumah, setelah lapor ibumu, lalu kalian menikah. Baru sekarang Sulem paham upacara yang ingin dilih tayahnya sekarang hanya sebagai tanda ikatan suami istri secara resmi saja. Sulem merasa lega dan bersama NIOan lantas saling memberi hormat sebagai tanda bertunangan. Li Heiko sangat kegembira dan bergelap tertawa. Tak terduga suara tertawanya makin lemah dan akhirnya mengembus nafas penghabisan. Alangkah sedihnya Li Sulem. Dengan susah payah ia mencari ayah, setelah bertemu ternyata dalam waktu singkat saja Seng Ayah sudah meninggalkannya untuk selamanya. NIO itu menghibur Sulem agar jangan terlalu berduka. Mengingat diri mereka masih berada dalam bahaya ancaman musuh, ia mengusulkan lekas-lekas membereskan layon orang tua saja. Sulem sadar, teringat olehnya Cepet telah mengetahui jejaknya, dalam waktu tidak lama tentu akan datang lagi, memang penguburan jenazah ayahnya harus segera dibereskan. Habis itu barulah cari jalan untuk membalas sakit hati Seng Ayah. Begitulah NIO itu lantas menebang pohon dan membuatkan peti mati, menurut adat orang Han, dikebumikan jenazah Li Haiko. Waktu NIO itu keluar, Sulem tinggal sendirian bersama NIO-an. Tapi mereka sama-sama dalam perasaan berduka sehingga tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Selesai membuat kuburan, NIO-an bebenah seperlunya dari barang-barang mereka yang perlu dibawa, lalu bersama Sulem mereka meninggalkan gua yang telah sekian tahun dihuni itu. Sebelum turun gunung, lebih dulu mereka menjenguk kuburan Li Haiko. Melihat rada duka Sulem telah berkurang, NIO itu sengaja membiarkan pemuda itu berada berduaan dengan adik perempuannya. Maka ia berkata, kuburan ini belum ada batu nisannya, akan ku cari sepotong batu yang baik, akan kita ukir tulisan di atasnya sebagai bongpai, batu nisan. Setelah NIO-an melangkah pergi, Sulem berlutut dan menyembah di depan kuburan seng ayah dan berdoa, semoga arwah ayah memberkai anak, berilah kekuatan kepada anak agar berhasil membinasakan musuh. NIO-an juga berlutut di belakangnya dan ikut berdoa, mohon berkah ayah, lindungilah kami sampai di rumah dengan selamat. Dia tidak cuma bilang melindungi aku, tapi pakai kami, terang rumah yang dia maksudkan adalah rumah Li Sulem. Dalam hati Sulem menjadi malu sendiri, pikirnya, aku sudah bertunangan resmi dengan dia, suami istri adalah dua badan satu jiwa, jika tidak melupakan aku di waktu berdoa, tapi aku malah melupakan dia. Setelah berdiri, kedua orang bertemu pandang, Sulem merasa radarikuh, katanya, adik Wan, perjalanan pulang ini jauhnya berpuluh ribu li, bahaya yang harus kita hadapi masih sangat banyak. Jangiskan sudah mengerahkan pasukannya menyerang Kim, kampung halamanku tepat berada di tempat peperangan itu. Kau ikut pulang dengan aku, tentu kau akan ikut menderita, bisa jadi akan ikut korban jiwa malah, aku, sungguh aku merasa sangat tidak enak. N.Y.O. Wan tertegun, katanya kemudian, sebagai suami istri, sudah seharusnya manis pahit dirasakan bersama, sehidup dan semati menghadapi segala bahaya. Mengapa, mengapa kau mengecapkan kata-kata demikian? Wajah sulam menjadi merah, seketika tak bisa menjawab. N.Y.O. Wan menghela nafas, katanya pula, agaknya kau tidak tega menolak maksud ayahmu, makanya kau menuruti keinginan beliau bukan? Tentang perjodohan kita ini memang jadinya terlalu mendadak, kalau kau menyesal, sekarang masih belum kasip. Cuma kita harus berunding dan menyiapkan kata-kata yang cocok untuk dibicarakan dengan kakakku. Anak perempuan keluarga N.Y.O. kami selama turun-temurun tiada yang pernah menikah untuk kedua kalinya, watak kakakku sangat keras dan kukuh. Di balik kata-kata N.Y.O. Wan itu sesungguhnya dia tidak ingin membatalkan ikatan perjodohan ini. Maklum adat istiadat zaman Song paling mengutamakan tata susila, adalah memalukan jika ada perempuan yang menikah dua kali. Apalagi N.Y.O. 2 dan N.Y.O. Wan adalah keturunan keluarga Panglima N.Y.O. Lengkong yang termashur, betapapun mereka tidak mau menodai nama baik keluarga N.Y.O. yang terhormat itu. Melihat sulem terdiam, N.Y.O. Wan tambah pilu, katanya dengan menahan air mata, Lamko, mungkin sekali kau sudah mempunyai pilihan lain, tak perlu lagi kau bicara dengan kakakku, mumpung dia belum kembali, silahkan kau berangkat dulu, nanti akan kukatakan padanya. Sulem menjadi serba susah, dia sendiri tidak begitu mementingkan adat istiadat, tapi masakah dia tega melukai perasaan harga diri seorang Nona, apalagi Nona ini adalah penolong ayahnya. Memang, sesungguhnya dia telah jatuh hati kepada satu gadis lain, yaitu Beng Bingxia. Tapi dengan Bengxia juga cuma pernah bertemu satu kali saja, bicara saja belum pernah, sekali bertemu. Sulem sudah jatuh cinta, tapi apakah Bengxia juga jatuh cinta padanya? Terdorong oleh rasa utang budi dan rasa mencela diri sendiri, ditambah perasaan tidak tega melukai rasa harga diri N.Y.O. Akhirnya Sulem menjawab dengan gugup, Wan Muai, janganlah kau salah paham. Aku cuma merasa diriku tidak sesuai untuk memperistri kau, aku khawatir membuat susah pula padamu, maka tanpa sadar aku telah salah omong, hendaklah kau jangan marah, perlahan N.Y.O. Wan angkat kepalanya, biji matanya yang hitam memancarkan sinar tajam, katanya dengan lirih, kau dan aku sama-sama anak piatu yang kenyang menderita di tengah peperangan. Seperti dirimu aku pun berpisah dengan ayah pada umur tiga, ayah kita sama-sama mengalami nasib di fitnah pembesar Dorna. Kalau dibicarakan kau masih lebih beruntung dariku. Paling tidak kau telah bertemu kembali dengan ayahmu, tapi ayahku, sampah kuburan beliau pun aku tidak tahu di mana beradanya. Yang tak pernah terpikir adalah kita berdua yang mempunyai nasib serupa dan sebelumnya yang satu di utara dan yang lain di selatan kini ternyata bisa berkumpul menjadi satu dan terikat menjadi suami istri. Asal kau tidak mencela dan meningalkan diriku, biarpun selanjutnya akan menghadapi penderitaan yang lebih berat, apa artinya bagiku? Setiap kata-kata seakan-akan dikorek keluar dari lubuk hari N.Y.O. Wan yang paling dalam sehingga menggetar sukma pihak lawan, sungguh sulam sangat terharu, tanpa terasa N.Y.O. Wan dirangkulnya dan mengusapkan air matanya, katanya dengan perlahan, adik Wan, tepat sekali ucapanmu, kita memang benar adalah sepasang merpati yang senasib. Bayangan Beng-Beng siasa akan-akan mencair bersama air mati N.Y.O. Wan, pada waktu sulam menyebut, merpati yang senasib, yang tertampak kini hanya bayangan samar-samar di balik air mata. Ia merasakan getaran jantung N.Y.O. Wan yang berderbar, ia merasa dirinya berkewajiban membela gadis yang senasib ini. Tapi apakah bayangan Beng-Beng siap benar-benar sudah lenyap dalam benaknya? Li sulam tidak berani memikirkannya. Andainya ditanya mungkin dia sendiri pun tidak tahu. Seperti halnya perasaannya terhadap N.Y.O. Wan ini, apakah cinta, kasihan atau cuma rasa simpatik saja? Perlahan N.Y.O. Wan melepaskan diri dari pelukan sulam, katanya, sebentar kakak tentu akan kembali, tidakkah enak kalau dilihatnya? Bicara tentang N.Y.O. itu barulah sulam teringat, katanya, ya, sudah sekian lamanya tuh aku pergi mencari sepotong batu, mengapa sampai sekarang belum kembali? Pada saat itulah sekonyong-konyong terdengar suara mendengung yang nyaring memecah angkasa sunyi. Itulah suara panah berpeluit. N.Y.O. Wan terkejut, katanya, kakak tidak pernah menggunakan panah berpeluit. Tiba-tiba terdengarlah kumandang suara N.Y.O. itu dari jauh, terdengar dia sedang tertawa dan berkata, Hahaha, memangnya kalian mengira Li Kong Chu mau menunggu di pegunungan ini akan kedatangan kalian untuk menangkapnya? Hehehe, sudah lama dia pergi, silahkan mengubernya saja ke Kang Lam. Di sini hanya tinggal aku sendirian, kalau mau cari perkara, silahkan maju saja nyata N.Y.O. itu sudah ketemu musuh, dia sengaja berbicara keras begitu maksudnya supaya didengar oleh Li Sulem dan adik perempuan sehingga bisa berusaha melarikan diri lebih dahulu. Tentu saja Sulem terkejut, cepat ia berkata, Wah, celaka, tahu aku telah ketemu musuh. Panah bersuara tadi tentu dilepas oleh CP. Marilah kita lekas ke sana, lekas. Ia tahu kemenangan N.Y.O. itu atas CP tempoh hari tidaklah mutlak, kalau sekarang CP datang lagi tentulah tidak sendirian. Sekalapun N.Y.O. itu sengaja bersuara keras memperingatkannya, tapi mana Sulem mau melarikan diri sendiri? Begitu tanpa pikir lagi segera ia lari ke arah datangnya suara tadi disusul kencang oleh N.Y.O.an dari belakang. Sampai di pinggang gunung terlihatlah N.Y.O. itu sudah bertemput dengan CP. Ternyata CP membawa tiga orang teman, dua lama dan seorang busu, Sulem kenal busu itu adalah Cilaun. Seorang lama berkasa kuning adalah Hulitu yang pernah dihajar lari oleh Beng Xiaokeng di gurun Gobi tempoh hari, seorang lagi adalah lama berkasa hitam yang belum dikenalnya. Tangan kiri CP memegang busur dan tangan kanan menyekal golok sabit, dia lagi bertempur dengan sengitnya melawan N.Y.O. itu. Karena kekalahan tempoh hari, maka sekarang CP sudah berpengalaman, kedatangannya ini telah pakai perhitungan. Ia menggunakan goloknya untuk menjaga diri bagian bawah, berbareng busurnya dipakai menyerang bagian atas, menyerang berbareng bertahan sehingga N.Y.O. itu sama sekali tidak memperoleh keuntungan. Sambil bertempur CP berseru kepada kawan-kawannya, jangan percaya ocehannya, lekas kalian menggeledah seluruh Siong Hang Kok, bocah Sili itu pasti masih berada di situ. Belum lenyap suaranya Lee Sulem sudah muncul sambil membentak, inilah aku adanya. Kalian tidak perlu mencari lagi. N.Y.O. itu terkejut, serunya, adik lem, kewajibanmu masih sangat berat, lekas kau lari bersama Wan Moai. Tidak, andaikan mati biarlah bersama saja, apalagi yang harus lari mungkin juga mereka, sahut Sulem. Bagus, jiwa ksatriamu harus dipuji, cuma kau terlalu tidak tahu diri, E.J. Kulitu. Nah, apa susahnya jika kau ingin mampus, akan ku penuhi harapanmu. Pada pertempuran di Gobi tempoh hari, kalau Beng Xiaokeng tidak keburu muncul tentu Lee Sulem sudah dilalap oleh Hulitu. Sebab itulah sedikitpun Hulitu tidak pandang sebelah metu, terhadap Lee Sulem. Begitu menanggalkan jubahnya, segera ia menubruk ke arah Sulem dengan jubah yang terpentang itu. E.E. Masih ada seekor betina, tiba-tiba Cilaun berseru aneh. Ehem, boleh juga si betina ini, dia adalah bagianku. N.Y.O.N. menjadi gusar. Tanpa berbicara lagi ia terjang Cilaun, seret kontan ia mendahului menusuk. Sementara itu kasa, jubah, Hulitu telah mengerudung ke atas kepala Lee Sulem. Cepat Sulem angkat pedangnya ke atas, dengan gerakan Ki Hwe Liao Tian, angkat obor menerangi langit, bret, tahu-tahu kasa lawan telah berlubang. Hulitu terperanjat dan heran mengapa anak muda itu mendadak bertambah tangkas lekas-lekas siapuntir jubahnya dengan tenaga dalam sehingga berbentuk pentungan, lalu dimainkannya sebagai toya, dengan demikian serangan-serangan Lee Sulem dapatlah ditahan. Sudah tentu dugaan Hulitu adalah keliru, bukanlah kepandaian Lee Sulem mendadak bertambah liai, soalnya kejadian digobi tempoh hari dan sekarang tidaklah sama. Tempoh hari Sulem dalam keadaan payah, lapar dan dahaga setelah mengarungi gurun pasir seluas itu, bahkan lebih dahulu telah bertarung melawan Cilaun maka ia sudah terlalu payah, ketika kemudian harus bertarung melawan Hulitu. Sebaliknya sekarang Sulem benar-benar penuh dengan kekuatan, semangat segar. Ia bertekad akan membalas kekalahan tempoh hari, begitu maju ia terus menyerang dengan tangkas. Sebab itulah beberapa gebrak saja Hulitu hampir kecundang. Rupanya Cilaun juga punya penyakit yang sama dengan kawannya, yaitu menilai enteng lawannya, maka pil yang diatelan jauh lebih pahit daripada Hulitu. Lantaran N.I.O. Wan kelihatan cuma seorang anak darah, tentu saja Cilaun anggap sepele. Ia pikir sekali gebrak tentu anak darah itu akan dibekuknya dengan mudah dan itu berarti suatu jasa besar bila manatawanannya nanti dipersembahkan jengiskan. Tak terduga, meski tenaga N.I.O. Wan kalah kuat, tapi gerakannya sangat gesit, belum lenyap suara tertawa Cilaun tadi tahu-tahu pandangannya menjadi silau, ujung pedang N.I.O. Wan telah menyember tiba mengancam tenggorokannya. Keruan kejut Cilaun tak terhingga, untung dia memakai rompi perang dari baja, pada saat berbahaya lekas-lekas ya kerutkan kepalanya sehingga topi baja yang tertusuk pedang, bebaslah diadari nasib tenggorokan tertembus pedang lawan, walaupun begitu kepalanya juga kesakitan tergetar oleh tusukkan N.I.O. Wan itu. Setelah mengalami kerugian ini, Cilaun tidak berani gegabah lagi, dengan demikian sulitlah bagi N.I.O. Wan untuk melancarkan serangan dengan berhasil. Penaga N.I.O. Wan terang kalah kuat, ia tidak berani keras lawan keras, terpaksa ia harus menggunakan kelincahan dan kegesitannya. Saat itu di pihak C.P. masih ada seorang cadangan belum ketemu tanding, yaitu silama berkasa hitam. Penang saja silama itu mengikuti pertempuran itu, cuma perhatiannya lebih tercurah atas diri Li Sulem, setelah belasan jurus kelihatan hul itu tidak sanggup mengalahkan Li Sulem, segera. Ia angkat tongkatnya dan melangkah maju, serunya dengan tertawa, Li Kongcu, bukan maksud kami hendak men kerubut. Soalnya kan telah memberi perintah agar engkau diundang pulang, tapi kau membangkang, terpaksa kami mesti pakai kekerasan. Kau tak perlu pura-pura seperti tikus menangisi kucing, memangnya aku tidak pikirkan soal memati dan hidup lagi lekas kau maju saja sekalian, dan perat Sulem. Hahaha, Li Kongcu benar-benar seorang yang suka belakan, sahut lama jubah hitam dengan terbahak. Baiklah mengingat kegagahanmu, rasanya aku juga tidak tega menghabiskan jiwamu. Tutup mulut, belui lanjut Sulem mendamperat, tahu-tahu tongkat silama sudah menyember tiba. Cepat Sulem menangkis dengan pedangnya terang, lelatu api meletik, tangan Sulem terasa sakit, hampir-hampir saja pedang terlepas dari cekalan. Kesempatan itu segera digunakan oleh Hulitu untuk menyerang, jubahnya lantas menyabet. Tapi Li Sulem terus meloncat ke atas, jubah lawan menyerempet lewat di bawah kakinya. Sementara itu dengan cepat luar biasa tongkat silama jubah hitam sudah menyerang pula, dengan gerakan Ki Hwe Liao Tian pula, tongkatnya menyodok ke atas, ke perut Li Sulem. Dalam keadaan mengapung di udara, sukar bagi Sulem untuk mengelak tiba-tiba timbul akalnya, ia berjumpalitan di tengah udara, ujung pedang menutul pada ujung tongkat lawan, dengan tenaga tutulan itulah badannya lantas mencelat beberapa meter jauhnya ke belakang. Jurus yang berbahaya tapi sangat jitu itu, mau tidak mau membuat silama jubah hitam merasa kagum. Dalam pada itu Hulitu sudah lantas mengadang di depan Li Sulem sebab kuatir anak muda itu bergabung dengan NIO2. Menyusul lama jubah hitam itu pun memburu maju. Sulem sudah dapat mengukur kepandayan lama jubah hitam itu lebih tinggi daripada Hulitu, untuk melawannya hanya bisa menggunakan akal dan tidak bisa dihadapi dengan mengadu tenaga. Segera Sulem menggunakan ilmu pedang yang lunak untuk menempurnya lagi. Namun melawan silama jubah hitam saja kalah kuat, apalagi sekarang ia dikeroyok, apalagi kepandayan Hulitu juga tidak di bawahnya, keruan Sulem menjadi kewalahan. Melihat Sulem terdesak, baik NIO2 maupun NIO1 berusaha menggabungkan diri dengan anak muda itu. NIO2 segera melancarkan serangan kuat kepada CP. Ah ah, sebaiknya kasih simpan tenaga supaya mampu menandingi aku lebih lama, demikian CP mengolok-olok. NIO2 tidak ambil pusing akan ocahan lawan, ia terus menyerang secara membadai sehingga dalam sekejap likuran jurus sudah berlalu. Namun selangkah pun CP tidak mau mengalah, ia menghadapi lawannya dengan tidak kalah tangkasnya. Tidak lama NIO2 sendiri sudah mandi keringat, kesempatan ini segera digunakan CP untuk melancarkan serangan balasan sehingga NIO2 terdesak mundur malah. Untung ilmu pedang NIO2 tidaklah mudah dibobol, betapapun dia masih sanggup bertahan, walaupun CP sedikit di atas angin, terpaksa tak berani terlalu mendesak lantaran dia sudah pernah merasakan lihainya ilmu pedang lawan itu. Di sebelah sana NIO1 ternyata berhasil melepaskan diri dari rintangan Cilaun. Dalam ksatria kemah emas Cilaun hanya termasuk jago nomor 8, kepandainya jauh di bawah CP. Sebaliknya kepandain NIO1 selisih tidak banyak dengan kakaknya, sebab itulah Cilaun tidak mampu menahannya. Ketika suatu tabasam pedang NIO1 memaksa Cilaun harus menangkis dengan gilidnya, mendadak dengan gerakan yang cucauan liam, burung walet menyelinap di balik kerai, seperti burung terbang NIO1 terus melayang lewat di atas kepala Cilaun. Keruan Cilaun kelabakan, berulang ia meludah dan berteriak, sial maklum, dilangkai seorang perempuan umumnya menjadi pantangan setiap jago silat. Dengan gusar segera Cilaun memutar tubuh terus mengudak. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa NIO1 sudah berada di samping Hulitu, pedangnya berkelebat, kontan menusuk ke atas kepala lawan itu. Hulitu mementangkan jubahnya ke atas sehingga mirip segumpal awan merah melindungi kepalanya. Ketika pedang NIO1 mengenai jubah lawan, jubah merah itu robek satu lubang, tapi ia pun terktar ke samping oleh tenaga kebutan jubah itu, dengan enteng NIO1 tepat tancapkan. Kakinya di sebelah Li Sulem. Segera kedua muda mudi itu bahu-bahu menepur musuh. Alangkah syukur dan terima kasih Li Sulem melihat NIO1 menerjang maju untuk membantunya tanpa mengenal bahaya. Seketika semangatnya terbangkit, keadaan terdesak tadi segera diperbaikinya. Cuma sayang, pihak lawan segera bertambah juga bantuan seorang, yaitu Culaun. Dalam keadaan dua lawan tiga kembali Sulem berdua terdesak di bawah angin. Kepandaian Cilaun tidak terlalu hebat, tapi juga mengandung daya gempuran yang tidak ringan. Sedangkan lama jubah hitam dan hul itu adalah jago kelas tinggi, andaikan dua lawan dua akhirnya Sulem berdua juga akan kecundang, apalagi sekarang ditambah Cilaun, tentu saja kekuatan kedua pihak lantas sangat berbeda. Terpaksa Sulem belakang-membelakangi dengan NIO1 dan bertempur mati-matian, dalam sekejap beberapa puluh jurus lalu pula. Meskiman dikeringat Li Sulem masih sanggup bertahan sekuatnya, sebaliknya sebagai anak perempuan tenaga NIO1 tentunya terbatas, setelah bertempur sengit dua babak, kini tenaganya benar-benar terperas, napasnya sudah megap, pedangnya juga mulai lamban. Melihat itu, perasaan Sulem menjadi pedih, katanya, Wan Moai, akulah yang membuat susah padamu. Tapi NIO1 menjawab dengan tertawa, Bukankah kau pernah mengatakan kita adalah merpati YNG sehidup semati? Kenapa sekarang kau berkata demikian pula? Memangnya kau anggap aku sebagai orang luar pernyataan tekat NIO1 ini ternyata sangat membangkitkan semangat Li Sulem sehingga perlawanannya tambah kuat. Bila kalian mau bermesraan disilahkan diholin saja nanti, ejek Cilaun. Sekarang kalian lebih baik menyerah saja daripada menjadi merpati senasib di akhirat. Sulem menjadi murka, mendadak pedangnya memutar ke belakang. Saat itu Cilaun lagi menghadapi NIO1, sudah tentu ia tidak menduga akan serangan Li Sulem yang mendadak itu, tanpa ampun lagi lengan kirinya melekah beberapa senti panjangnya, keruan ia berkauk dan berjingkrak kesakitan. Tapi pada saat Sulem menghajar Cilaun, hampir berbareng tongkat silam Majubah Hitam juga menyodok ke punggung Li Sulem. NIO1 menjerit khawatir, syukur ia masih sempat menangkiskan serangan itu bagi Sulem. Namun tenaga NIO1 lemah, ketika pedangnya mementur tongkat terang, pedangnya yang malah mencelat ke udara, tangannya sampai lecet dan berdarah. Segera Sulem putar kembali pedangnya, dengan gerakan hingin to an hong, awan mengapung memotong puncak, tongkat silamak kena disampuk ke samping menyusul ia serahkan pedangnya kepada NIO1 sambil berkata, Wan Moai, pakailah pedangku ini. Dalam pertarungan sengit itu NIO1 tidak sempat ragu-ragu sedetik pun, terpaksa ia terima pedang Li Sulem itu. Sekarang Sulem hanya menggunakan Pan Yagciang Hoat dari Siaulimpe untuk menggempur Hulitu dan Silama Jubah Hitam. Pan Yagciang paling ampuh untuk merusak urat nadilawan bila mana mengadu pukulan. Sebagai seorang tokoh, Silama Jubah Hitam cukup kenal serangan Sulem yang nekat itu, betapapun ia harus berpikir dua kali sebelum menyambut serangan anak musda itu. Kiranya waktu berangkat Silama Jubah Hitam ini telah diberi perintah oleh Jengis Khan agar dalam terpaksa boleh Sulem dibunuh, tapi selain itu Putri Minghawi juga telah menyusulnya dan memberi pesan padanya agar bocah Suli ini jangan sekali-kali dicelakai. Dalam keadaan demikian, memangnya Li Sulem bertempur mati-matian pula mengingat akan pesan Putri Minghawi itu, Silama Jubah Hitam pikir tiada gunanya mengadu jiwa, lebih baik tunggu kalau nanti tenaga Li Sulem sudah habiskan dengan gampang akan dapat menawannya. Karena keputusan demikian, Silama Jubah Hitam hanya bertahan saja dan tidak menyerang lagi. Keadaan Sulem menjadi rada enteng, namun dia masih terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu Cilaun yang terluka itu tidak tinggal diam, sudah tentu Oa tidak tahu tentang pesan Putri Minghawi kepada Silama Jubah Hitam segala, segera ia menerjang maju sambil memaki, anak bangsat, aku akan memampuskan kau. Berulang Silama Jubah Hitam memberi isyarat kepada Cilaun, namun Cilaun tidak paham maksudnya. Terpaksa Silama Jubah Hitam berseru, jasa kita akan lebih besar jika bocah ini dibekuk hidup-hidup. Kalau kau merasa gemas padanya, bolehlah kau bacok dia satu kali. Baru sekarang Cilaun tahu maksud lama itu, sahutnya, baiklah, akan dibacok dia dua kali, yang satu kali sebagai persen. N.I.O.1 menjadi murka, damperatnya, hektometer, kau ingin membacok dua kali? Ini, kau rasakan dulu pedangku dengan geregetan N.I.O.1 kerahkan segenap tenaganya terus menusuk ke arah Cilaun. Saat itu Silama Jubah Hitam dan Hulitu sedang melayani Sulem, mereka tidak sempat memberi bantuan kepada Cilaun. Sedangkan Cilaun sendiri sudah terluka, gerak-geriknya kurang gesit, pula tidak menduga Sinona berani mengadu jiwa padanya secara mendadak, keruan tusukan N.I.O.1 yang ganas dan cepat itu tak bisa dihindarkan. Kerot, kontan ujung pedang menancap di dadanya. Cilaun menjerit ngeri sambil mundur dua langkah, waktu melihat dada sendiri, ternyata dada sudah berlubang, darah mengucur sebagai sumber air. Matilah aku jerit Cilaun pula. Kakinya menjadi lemas dan jatuh terkulai. Lantaran tenaga N.I.O.1 kurang kuat, maka sebenarnya tusukan yang mengenai dada Cilaun itu tidaklah mematikan, hanya bagian dadanya yang gemuk saja yang terluka. C.P. adalah jagoan tempur yang berpengalaman, mendengarkan suara jeritan Cilaun itu, ia mengerut kening dan mengomel, janganlah melempem begitu, hanya terluka sedikit saja kenapa mesti berkawok, tahu malu tidak? Kini Cilaun juga sudah menyadari lukanya Tidka mematikan, tapi melihat derasnya darah yang mengucur itulah hatinya menjadi takut lekas-lekas ia membubungi obat luka, namun rasa sakitnya masih belum meredah. Dengan gemas ia berteriak, bunuh saja bentina itu. Dalam hati si lama jubah hitam itu menduga si nona tentulah kekasih Li Sulem dan orang demikian tentu takkan disukai Seng Pateri, Ming Hoi, maka ia pun menajwab, baiklah, akaku balaskan sakit hatimu itu. Kau boleh pulang saja dulu. Tiba-tiba si lama jubah hitam ganti Kero bertempur dan melancarkan serangan gencar terhadap N.I.O.1. Sebaliknya tenaga N.I.O.1 sudah hampir ludes setelah menusuk Cilau tadi. Dengan mati-matian Li Sulem berusaha melindungi N.I.O.1, namun tetap tak bisa menahan serangan si lama jubah hitam yang dasyat, tiada seberapa lama berulang mereka harus menghadapi serangan-serangan maut. Cemas dan khawatir pula N.I.O.2 mendadak ia menggertak keras, bukan kau yang mampus biarlah aku yang binasa tanpa pikir lagi ia putar pedangnya terus menerjang ke arah C.P. Meski tenaga C.P. lebih besar daripada lawannya, tapi melihat kekalapan N.I.O.2 itu, terkejut juga dia, dan lekas-lekas menghindar, menyusul secepat itu pula goloknya lantas menabas, namun luput dan N.I.O.2 sudah menerjang lewat ke sana. Saat itu si lama jubah hitam sedang angkat tongkatnya dengan gerakan tai san anteng, gunung tai menimpa kepala, sedang menghantam kepala N.I.O.1. Jangan mencelakai adik perempuanku, kepala gundul gertak N.I.O.2 dengan berang, pedangnya sempat digunakan menangkis. Terang, kedua senjata kebentur dan lelatu tepercik, tangan si lama jubah hitam terasa sakit, jubahnya juga robek tergores oleh pedang N.I.O.2, Baru saja N.I.O.2 bermaksud menyorong pedang sekuatnya ke depan untuk menembus perut musuh, tiba-tiba terdengar suara angin menyambar dari belakang, untuk memutar pedangnya ke belakang buat menangkis sudah tidak keburu lagi, walaupun N.I.O.2 masih sempat mengelakta urung punggungnya kena golok cepet hanya saja tidak parah. Kepandaian si lama jubah hitam itu tidak di bawah N.I.O.2, begitu terhindar dari ilmaut karena perutnya hampir tertembus pedang N.I.O.2 tadi, segera ia melancarkan serangan balasan, tongkatnya lantas menghantam dan inilah maut bagi N.I.O.2. Dada N.I.O.2 kena digenjot, tan, paampun lagi darah segar tersembur dari mulutnya, berbareng N.I.O.2 melompat mundur beberapa meter jauhnya ke belakang. Hahaha lama jubah hitam bergelak tertawa, ia memburu maju dan tongkatnya menyodok ke depan. Saat itu N.I.O.2 baru saja menancapkan kakinya di tanah dan tahu-tahu ujung tongkat si lama sudah menyambertiba. Di sebelah sana haul itu juga lantas putar jubahnya untuk merintangi li sulam yang bermaksud memburu ke sana untuk membantu N.I.O.2. Tampaknya sekali terkena lagi tongkat si lama dan jiwa N.I.O.2 pasti akan melayang. Pada detik. Terakhir itulah sekonyong-konyong N.I.O.2 berteriak, kau yang mampus atau aku yang mati berbareng tangannya digunakan menangkis dan memegang, dengan tepat ujung tongkat musuh telah dicengkeramnya. Terdengar suara krak, tulang tangan N.I.O.2 yang digunakan menangkis itu patah, tapi pedang di sebelah tangannya yang lain secepat kilat pula telah meluncur dan menyamber ke depan. Mimpi pun si lama jubah hitam tidak membayangkan bahwa dalam keadaan terluka parah N.I.O.2 masih mampu menggunakan kera bertempur sehebat itu. Meski tongkatnya telah mematahkan tulang N.I.O.2, tapi karena tangkisan itu ia pun tidak keburu menarik kembali tongkatnya untuk menjaga diri. Bagian dada si lama menjadi terbuka tanpa penjagaan ketika pedang N.I.O.2 meluncur tiba. Blas, tanpa ampun dadanya tertembus oleh pedang itu. Sambil menjerit ngeri lama ubah hitam itu terguling binasa mandikan darah. N.I.O.2 sendiri setelah menyambitkan pedangnya juga sudah kehabisan tenaga, keadaannya sudah sempoyongan, pada saat itulah jubah Hulitu juga menyabet ke arahnya. Sudah mampu satu, kalau mampu satu lagi berarti untung bagiku bentak N.I.O.2. Jubah lawan disambut dengan cengkramannya, sekuat sisa tenaganya ia membetut sambil menjatuhkan diri ke tanah, tak tertahankan lagi jubah terlepas dari tangan Hulitu. Pada saat demikian itulah pedang N.I.O.1 telah menusuk punggung Hulitu, pedang Li Sulem juga sudah mengancam dadanya. Kedua pedang tiba bersama, satu muka dan satu belakang, sekaligus tubuh Hulitu tertembus dua lubang. Kematian Hulitu jauh lebih ngeri daripada silamah jubah hitam, menjerit saja dia tidak sempat. Beberapa gebrakan menentukan itu benar-benar berlangsung dengan maha dasyat dan amat cepat. Setelah berguling di tanah dan baru saja N.I.O.2 bangkit, tahu-tahu lehernya terasa kencang, kiranya Cepet telah menjerat lehernya dengan busur. Inilah salah satu jurus yang paling melihai dalam ilmu gumul orang Mongol. Tali busur terbuat dari kulit lembu yang sangat kuat, sekali leher terjerat dan ditarik sekuatnya, kontan seng korban akan mati seketika. Pada detik antara mati dan hidup itu, N.I.O.2 sedikit miringkan kepalanya, dengan mulut ia gigit tali busur musuh, berbareng ia menjatuhkan diri ke depan. Karuan CPI ikut terseret maju dengan terhuyung, baru saja ia hendak menjerat sekuatnya untuk membinasakan N.I.O.2, pada saat itulah sepasang pedang N.I.O.1 dan Li Sulem juga sudah menyember tiba. Senjata CPI hanya tertinggal golok sabit saja, dalam keadaan terhuyung pula dia, keadaannya menjadi serba salah, ketika goloknya menangkis, terang, goloknya kena disampuk jatuh oleh pedang Li Sulem, sedangkan bahu kanan tertusuk oleh pedang N.I.O.1. Meski lemah tenaga N.I.O.1, namun serangannya itu dilancisarkan dengan segenap sisa tenaganya, maka parah juga luka CPI itu. Sambil mengerang keras, terpaksa CPI melerikan diri dengan meninggalkan busurnya yang masih mengalungi leher N.I.O.2. Dalam keadaan sendirian dan terluka parah, biarpun kepandainya setinggi langit juga CPI tidak berani bertempur lagi. Lekas-lekas Sulem dan N.I.O.1 membangunkan N.I.O.2. Tapi lantas N.I.O.2 berseru, lekas kejar dan bunuh CPI, jangan sampai dia lolos. Bagaimana keadaanmu, to'ako, keselamatanmu jauh lebih penting, ujar Sulem. A.I., jangan pikirkan aku, bunuh dulu CPI lebih penting, kata N.I.O.2 dengan nafas memburu. Karena lehernya luka oleh jeratan busur CPI, dadanya terkena hantaman tongkat silamah jubah hitam, kedua luka itu sama-sama sangat parah, lebih-lebih luka di dada yang mengucurkan darah itu sehingga pakaian N.I.O.2 basah kuyuk. Melihat keadaan luka N.I.O.2 itu, mana bisa Sulem dan N.I.O.1 meninggalkan di adan mengejar musuh. Leaks N.I.O.1 membubuhkan obat pada luka kakaknya, sambil membalut lukanya itu Sulem berkta, empat musuh, dua mati dan dua lagi melarikan diri. N.I.O.2 aku, pertempuran ini telah dimenangkan kita secara mutlak. CPI juga tertusuk oleh pedang adik One, lukanya jauh lebih parah daripada Cilaun. C.U.M.Pama dia dapat mencapai Holin dan kembali dengan bala bantuan juga memerlukan waktu beberapa hari lamanya. Biarpun begitu, ada lebih baik kalian lekas meninggalkan tempat berbahaya ini, ujar N.I.O.2 dengan meringis kesakitan. Aku sudah terang tak berverguna lagi. Adik One jangan buang percuma. Obatmu, suaranya makin lama makin lemah, wajahnya juga makin pucat. Tidak, Koko, kau takkan mati, seru N.I.O.1 kuatir dan sedih. Ah, bodoh kau, setiap manusia akhirnya pasti akan mati, kata N.I.O.2 dengan tersenyum. Hari ini aku telah binasakan dua musuh, mati pun cukup berharga. Adik Lem, selanjutnya ku serahkan adik perempuanku dalam lindunganmu. Tugas kalian masih sangat berat, kalian lekas lari dari Mongol. Kewajiban menuntut balas sakit hati keluarga dan negara sedang menantikan kalian, lekaslah kalian merangkat. Maaf Adik Lem, beban yang amat berat itu terpaksa ku serahkan padamu semua, aku akan, akan mangkat lebih dulu. Selesai bicara sebanyak itu, napas N.I.O.2 tampak memburu dan suarnai lemah, ketika kedua matanya terkatup dan untuk seterusnya tak pernah terbuka lagi. Ia telah meninggal dalam pangkuan Lee Sulem. Dalam dua hari berturut-turut Lee Sulem kematian ayah dan N.I.O.1 kematian kakaknya, perasaan sedih kedua muda-mudi itu dapatlah dibayangkan, hendak menangis pun tiada air mati lagi. Sementara itu Seng Surya sudah makin condong ke barat, dengan menahan duka Sulem berkata, yang sudah meninggal tak bisa hidup kembali, adik Wan, lebih baik kita menurut pesan Toako saja. N.I.O.1 tidak menjawab, tapi bersama Sulem mereka mulai menggali liang dengan pedang mereka. Teringat oleh Sulem kemarin baru saja N.I.O.2 membuatkan peti mati untuk mengubur ayahnya, tapi sekarang gilirannya yang harus mengubur N.I.O.2. Malahan tanpa peti mati segala, ia menjadi tidak enak hati dan berdoa, N.I.O.2 aku, hendaklah kau istirahat dengan tenang di sini, kelak bila aku sempat datang pula tentu akan ku pindahkan tempat abadi aing layak bagimu, sesudah mengubur N.I.O.2. Sulem berkata pula, adik Wan, hari sudah lama lewat lohor, mumpung masih ada waktu sedikit, marilah kita meninggalkan tempat ini saja, berapa jauh dapat kita tempuh terserahlah keadaannya nanti. N.I.O.1 tetap tidak buka suara, tapi ia lantas menggendong buntalannya dan ikut pergi bersama Sulem. Melihat keadaan bakal istrinya itu, Sulem tahu duka nestapa yang dirasakan N.I.O.1 itu jauh lebih hebat daripada dirinya, cuma sukar baginya mencari kata-kata yang pantas untuk menghiburnya. Jalan N.I.O.1 sangat cepat, langkahnya seperti menggeser secara otomatis, ia terus jalan ke depan tanpa memilih jalan, tidak lama kemudian bajunya sudah robek terkait oleh duri belukar. Melihat itu, Sulem menjadi sedih dan khawatir, dibiarkannya N.I.O.1 berjalan di depan, bila berada di tempat yang curam atau banyak tumbuhan berduri barulah ia memajangnya. Namun N.I.O.1 tetap bungkam, juga tidak mengucapkan terima kasih. Kedua orang terus berjalan ke depan, tanpa terasa seng suria sudah terbenam, awan kemerahan indah di ufuk barat, itulah suasana senja. Mau tak mau Sulem merasa lelah juga, tangan N.I.O.1 yang dipegangnya itu pun berkeringat, terang Sinona juga sangat lelah. Saat itulah mereka berada di suatu dataran di dasar lembah, di dekat situ ada sebuah air terjun dengan kolam air yang gemerici, sekitar dataran itu banyak bunga hutan yang tidak terkenal jenisnya sedang mekar menyebarkan bau harum semerbak. Hari sudah hampir gelap, marilah kita mengasuh saja di sini, kata Sulem. N.I.O.1 tetap tidak bicara, ia hanya ikut berhenti dan duduk di tanah. Kau tentu sudah lapar. Makanlah sedikit ransum kering yang kita bawa, akan ku carikan lagi makanan yang lain, kata Sulem pula. N.I.O.1 menggeleng, katnya kaku, tidak lapar. Tentunya kau sangat lelah, silahkan cuci muka dulu dan tidur saja, kembali N.I.O.1 menggeleng kepala dan berkata, tidak lelah. Sungguh pedih sekali hati Sulem, dengan suara parau ia berkata pula, menangislah sepuasmu saja. Aku tak bisa menangis sehut N.I.O.1. N.I.O.1 tidak menangis, sebaliknya air mateli Sulem sudah bercucuran, ia tidak tahu kera bagaimana harus menghibur N.I.O.1, dilihatnya N.I.O.1 sedang membuang kelopak bunga. Hutan yang dipetiknya ke kolam air terjun. Bila dilihat orang lain, mungkin N.I.O.1 akan disangka seorang gadis jelita sedang memainkan bunga dan air, hanya Sulem saja yang dapat menyelami perasaan duka di lubuk hati Sinona. Terpikir oleh Sulem, nasib orang sungguh sukar diukir. Tiga hari yang lalu aku dan adik Wan tidak saling mengenal, tapi sekarang kami sudah terikat menjadi suami istri yang senyawa, terpikir demikian, tiba-tiba ia merasa ada perasaan cintanya terhadap N.I.O.1, akan tetapi cuma sekilas itu saja timbulnya, sebab bayangan Beng Bing Xia seakan-akan juga terbayang dalam benaknya. Diam-diam Sulem mencela dirinya sendiri mengapa tak bisa melupakan si dia. Karena perasaan kusut itu, tanpa terasa ia pun meremas setangkai bunga dan dibuang ke dalam kolam. Sambil memandangi bebi air yang menggelembung itu, Sulem berpikir pula, pertemuanku dengan Beng Bing Xia mungkin juga seperti galambung air ini. Tiba-tiba N.I.O.1 angkat kepalanya dan bertanya, Engko Lem, apa yang sedang kau pikirkan? Dapatkah Li Sulem dan N.I.O.1 bebas dari rintangan dan kembali ke selatan? Pertarungan sengit apa yang akan timbul di dunia persilatan Tionggoan?